Apa saja sih hadas besar itu? Yang menyebabkan seseorang memiliki hadas besar itu adalah head, nifas, wiladah, kemudian maut, kemudian keluar mani dengan atau tanpa proses bersetubuh dan terakhir itu adalah bersetubuh ataupun melakukan aktivitas seksual dengan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan meskipun cuma sebentar dan meskipun tidak sampai keluar mani Nah ketika seseorang itu memiliki hadas besar maka dia haram, tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas seperti membaca Al-Quran, tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, tidak boleh toaf dan lain sebagainya termasuk diantaranya itu adalah sholat